kembali lagi dengan Mr. BEM dan juga coach Donzol iya backgroundnya beda lagi kita punya background beda lagi sekarang karena kita sekarang ada di coverage coverage di Cipinang ini coverage backyard di Cipinang ini ada dua coverage satu lagi coverage cafe ya kalau nggak salah ya iya cafe coffee atri di Kalimalang Kalimalang jadi memang kita kemarin absen ya di Pekan kemarin setelah libur Natal tahun baru ya karena kesibukan masing-masing juga ya bener kan ya kita nggak bikin kan kita nggak bikin Abang ke Lampung saya banyak kerjaan juga dan di sini juga iyalah lumayan lah begitu ya jadi kita kembali lagi untuk ngebahas review berarti ya review pertandingan kemarin di Gorpang Suma dan minggu ini juga akan pertandingan juga masih di Gorpang Suma yang sebetulnya hari pertama sih cukup rame tapi hari kedua agak sepi ya walaupun padahal hari kedua kancil pun menghadapi ke Kinantan sih Iya pas kalau kita tanya rame kan ya enggak enggak full enggak juga enggak full itu kancil tuh iya barang jatuh anggota melihat ini kali ya lawannya kali dunia ya tapi ini bakal seru sih karena kancil akan menghadapi Black Seal dan Vavage itu harusnya rame sih harusnya rame gitu dan kita akan ngebahas hasil pertandingan dulu ya tapi tapi sebelum pertandingan ada yang rame juga Bang apa ada isu-isu yang ini enggak hasil sanksi Oh sanksi yang dikurangi hasil ya hasil sanksi sama ternyata ada pemain pendekar yang disangsi juga terkait dengan kejadian pendekar versus Bintang Timur Surabaya Oke dan itu cukup menarik ya karena kalau ngomongnya pendekar kan ya ini sangat mengejutkan juga tiba-tiba pelatunya diganti ya gitu diganti gue juga gitu gue pas lagi di lambung tuh tiba-tiba gue ada gosip-gosip naim kan Nah terus gue juga lepas naim jadi ini berarti naim naim ngelepasin ya apa enggak kan dia kan cuma ngelati ponsel Oh iya bukannya megang tim lagi ya Enggak kan radit terakhir radit ya nah ini sangat mengejutkan ya karena kita lihat juga bagaimana pedulinya papata mungkin karena kita tahu pendekar tuh belum sama sekali mendapat hasil kemenangan Indonesia belum belum sekian pertandingannya sehingga akhirnya mungkin agak sedikit panik ya dulu ya agak panik karena memang harus segera bergerak dan ini sangat mengejutkan juga ya naim memang sangat berpengalaman ya setelah dia juga lama dengan Black Steel juga membantu sebagai istrinya coach eh cedeng ngomong-ngomong apa-apa terwajar namanya Mbak Najwa nih juga siap hehehe sudah semua boleh Makasih mbak terus jadi kalau udah gitu ya dia pengalaman masih banyak karena juga udah banyak belajar juga dari coach Hami ya betul jadi ya mungkin ini lah menjadi pilihan yang mudah-mudahan hasilnya positif ini karena di pekan ini pendekar main kan ya betul ya kan dekar tuh main-main juga lawan sadakata terus kalau nggak salah satu lagi lumayan lagi lagi habis-habis dapat poin-poin oke nah kalau lu sendiri Bang lihatnya terkait dengan naim ini Apakah bakal sukses di pendekar karena kita tahu pelatih pendekar itu nggak pernah awet nggak segampang itu ya Don ya kalau gua bilang sih sebenarnya ini buat gua ya ya buat gua ya kalau melihat naim memang ini memang ini perjudian untuk dia punya curriculum vitae juga dan kenapa ini dia masukkan ini kan memang putaran pertama selesai belum berakhir belum berakhir terus dia menggantikan pelatih asing yang pasti ekspektasi dari pemilik klub pasti akan lebih tinggi juga nih walaupun dia pelatih lokal ya kan juga memberikan tanggung jawab penuh kepada naim di di fase-fase atau di masa-masa seperti saat ini dengan kesulitan mendapatkan kemenangan itu juga pasti jadi beban buat naim sendiri tapi dengan pengalaman yang sudah dimiliki naim baru saja juga mengantarkan tim prapon sulsel untuk lulus ke pon pasti dia juga pasti akan menjawab tantangan ini dengan apa ya dengan maksimal lah dengan segala kemampuan yang dia punya untuk bisa memberikan hasil positif buat pendekar namun kan kalau kita bisa kembali saya nggak tahu lah kalau mungkin memang di 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 tim pendekar ini mungkin ada beberapa main juga mungkin yang pernah menjadi pemain dia mungkin saya nggak tahu ya tapi kan kalau memang kita berbicara ini bukan pemain pilihannya dia tentunya dia pasti harus mengenal lagi karakter para pemain pendekar sekarang Don walaupun sering bertemu berlawanan dulunya dengan black steel tapi pasti kan yang namanya incas langsung di dalam tim itu kan berbeda Don berbedaan iya kan dia tahu karakter oke tapi kan ini kan dalam permainan situasi yang teknikal dan lain-lain kan ini perlu proses lagi Don proses waktu yang mungkin dia butuhkan untuk bisa membuat tim ini mungkin nggak akan naik gitu tapi menarik sih kalau gue ngeliat sosok kalau karakter lainnya yang emang dekat sama pemain muda dan 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 pendekar tahun ini banyakan pakai pemain muda nah tersebut potong ini ini sedikit Don gue juga minta pandangan london kadang-kadang Pak Patan yang berharapkan dia kan berharap ya dia punya visi-misi memang ingin memajukan pemain muda ya kan nah kemarin itu pilihan pelatih dari Iran ini karena sesuai dengan harapan karena anak-kata pelatihannya juga suka dengan muda ya walaupun hasilnya sekarang ternyata masih belum begitu positif ya 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 nah menurut pandangan lu sendiri sebelum tadi jawab masalah anak ini menurut pandangan lu bagaimana sih sebenarnya apakah benar-benar sangat signifikan kalau kita memang benar-benar mayoritas lebih dominan main muda dalam tim dimana ini kancah profesional kompetisi yang memang menurut gue ini perlu jam terbang juga pengalaman Don ya kalau pakai pemain muda realistisnya ya lo nggak usah berharap ada di atas ya gue setuju itu lo harus mikir dua tahun tiga tahun kedepan itu dia tapi emang permasalahannya adalah lu jangan seringan ganti pelatih kalau karena kan nantikan road map-nya jadi nggak jelas lo kan misalnya lo mau misalnya analoginya kendaraan lah lo mau ke satu tempat nih nih pengemudinya yang satu cepat yang satu lambat yang satu santai yang penting selamat sampai tujuan ya tergantung itu gue nggak tahu kenapa pagi-pagi makannya ngeri banget gue nggak ngerti banget cara makan hehehe udah lu kejang-ngajang kagak repot sama ini tisu gue mau ngambil tisu tapi kejunya ngeri banget kasih udah jilet aja tangan lu agak lu pakai basah-basuh kagak nih melepet-melepet gitu nah makan aja langsung tuh wuidih tuh kan gue bilang udah apa ini kan dikasih lu ini ini dari dia kan nah iya ini pakai ini maksudnya tangan keeper tangan tangan ini ya udah lah mau gak apa-apa aja udah tuh kotor nih balik lagi mau gosokin nggak nggak usah nggak usah balik lagi masalah naim ya gue merasa naim bisa sukses di musim ini dengan dengan catatan Hai biarkanlah dia dipercaya bukan cuma musim ini aja tapi juga musim berikutnya musim ini Bagaimana dia mendalami yang tadi lo bilang karakter-karakter pemain yang memang mungkin bukan pilihannya tapi tapi itu challenge nya sih sebagai pelatih Liga pro apalagi di tengah bukan di tengah musim bakal di seperempat musim kalau dia berani menerima berarti itu challenge buat dia harus bisa membuat tim yang bukan pilihan dia untuk bisa menjadi lebih bagus dong dari sebelumnya tersisa pemain asing satu doang kan yang dari Afghanistan ya ini menurut gua nah ini cocok karakter-karakter dengan pemain-pemain ini dan gua kasih apa ya doa yang terbaik lah buat nah ini nah Don ini kembali Don kita kalau menyikapi masalah naim ini sebenarnya juga diraditkan anjo mungkin belum enggak enggak terlalu juga berhasil enggak sukses lah karena dia pemain muda Don iya kan nah sekarang ini ya sepas 12 juga nih dengan dia masuk ke dalam tim pendekar ya mungkin masih lebih baik lah ya pemain mudanya beda Bang ya makanya itu mau gue sampaikan ditambah juga mungkin masih ada pemain senior seperti Subban dan lain-lain yang mungkin bisa mengangkat ya mengangkat performa pemain muda tentunya menurut lu tingkat kesulitan dan dia ketika mengangkat Radit dengan pendekar ada perbedaan nggak mungkin gini setelah gagal bersama pas pelatih Iran kurasa manajemen pendekar nggak expect to match untuk tahun ini bisa berada di posisi yang 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 inilah yang katakan 22 atau tiga besar lagi tuh tapi disuruh tangan naim pendekar lebih ngeri menurut gua lebih ngeri aja lebih ngeri karena Naim dikasih pemain-pemain muda yang notabene secara kualitas sangat oke Yogi Saputra lalu ada siapa ya udah saya makan jorku banget kayak enak kecil bagas enggak tumpah-tumpah gini jeli banget gua ngambil tisu dulu ya ya udah gua golok di bagasnya deh biar inget nanti takutnya udah ngomong-ngomong ya udah kita sambil lebih dalam soal biar gua ngocoknya sendiri deh ya tapi emang memang ini memang kalau buat gue pribadi Don kalau tisu mungkin disana Don kalau buat gue pribadi tadi mungkin memang coach naim ini memang artinya berjudi ya berjudi dengan dia punya dengan dia punya apa namanya pilihan karena ya siapapun pasti mau juga ya mau memegang tim sebesar pendekar dan ini memang harus dijawab dengan naim dengan hasil yang positif nah di pertandingan pertama nanti di pekan ini mudah-mudahan ada hasil positif yang bisa akhirnya meningkatkan ya mentalitas dari para pemain pemain ya Don sehingga akhirnya yakin dengan naim gitu karena sebenarnya kalau menurut gue nih sebenarnya kerjasama yang paling penting dalam tim itu adalah pelatih dan pemain sehingga akhirnya ada kenyamanan dari setiap pemain untuk mengikuti instruksi pelatih dan tentunya performa pasti akan keluar itu yang paling penting karena apa secara psikologis setiap pelatih itu mempunyai tanggung jawab untuk bisa membuat pemain nyaman di lapangan dan itu menurut gua Oke aku disini kayak gini langsung tadi bagas-bagas Iya dari Yogi Saputra lalu bagas pemain-pemain muda yang potensial ada pandega juga ya ngomong-ngomong soal pendega kemungkinan pandega ini adalah salah satu pemain atau pemain yang akan dihukum oleh federasi terkait dengan pertandingan pendekar versus BTS keributan itu ya kabarnya hukuman itu sampai 4 pertandingan Wow agak sedikit merugikan menurut gua sih pasti pasti pandega tuh gue bilang ada beberapa faktor yang membuat pandega memang jadi pemain kunci karena pemain ini yang akan yang Ata bilang salah satu pemain yang di notice sama Ricardinho untuk dipertahankan karena dengan kualitasnya tapi memang PR dari tahun ke tahun ya pandega yaitu emosionalnya masih tetap ada di satu sisi karakter Makassar yang masih terlalu menonjol ya artinya gini sih sebenarnya emosi itu kalau bisa dikontrol dengan baik sih nggak ada masalah iya cuma ya pandega lagi-lagi apa kalau emang benar info yang gua dapat itu pada nggak akan bermain di 22 pertandingan di sini dan mungkin di yang dipalu mungkin jadi empat next dipalu siapa itu si di moncong bulu kalau moncong bulu kalau kota apa yang asalnya kan yang lolos yang ketahukan moncong bulu FC kan moncong bulu-muda yang 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 muda bukan mudo kalau gue gue kayak orang Padang ya moncong bulu-mudo nah balik lagi masalah sanksi dari gua bilang Hai sanksi yang direduce itu Felipe jadi dua ya Aries jadi dua caktimec yang mukul Eka itu se-se-se musim musim kayak lagunya Marcel tuh semusim semusim nggak boleh terus yang gua kaget itu ada-ada visio Prabu namanya dari dari kancil Vavage nah gua nggak tahu salahnya apa dan gua nggak tahu kenapa mungkin ucapan ke dalam mungkin omongan kali ya masalah ini pertandingan apa Iya kita juga lihat ya gua nggak tahu gitu kejadian Vavage ribut dimana gitu nggak semua pertandingan kita bisa perhatikan juga dan mungkin enggak enggak terlangkap kamera kan bisa aja ya bisa jadi terus ada yang melaporkan juga kejadian-jadian pasti kan itu bisa menjadi apa ya bahannya kalau sedari tim apa disiplinnya betul komdisk komdisk nama-nama pelak nama-nama tim komdisk juga udah ada udah kelihatan gitu nih apa gua dari surat FFI itulah yang ditujukan itu yang diposting sama galeri nggak salah jadi ada Bang Robi kan kan komdisk kan Robi Artono terus ada Triandi Mulkan ada Alvinus Laurentius Langga nanang Hai Tardianto Yonas Neja dan Agus Gianto gitu jadi Diego Rios yang paling banyak memakai empat pertandingan yang beratnya Diego Rios itu pertama enggak mah enggak mendampingi lawan Cosmo Oh sorry karena kosong lawan Giga Black Steel Vavage itu yang next ya Oh iya yang kemarin dia Cosmo juga Cosmo Cosmo Black Steel Vavage Giga kemarin juga kan nggak ngedampingin berarti ini minggu depan Black versus Black Steel dan Vavage dia pun nggak mendampingi pekan ini pekan ini ini yang yang bisa dibilang ya sebuah kerugian lah karena kemarin sebenarnya Amril mimpin lawan Cosmo kan sempet unggul 31-31 kita bahas pertandingan pertandingan aja ya Oke kita bahas pertandingan pertandingan yang pekan lalu sudah bergulir di Sadakata akhirnya pecah telur Bang ya eh mencetak 5 kemenangan 83 lain halus ya bukan giga halus giga giga masih sama masih dengan kondisi finansial yang kurang begitu baik gitu Jadi kalau nggak salah enggak ada pemain Papuanya dateng kecuali kalau Arjun itu emang dari Papua tuh Arjuna pemainnya si Giga ya sisanya tuh bahkan lima pemain pemain U20 Bang Nah terus ada kancil Tuan rumah yang menang 4-2 ada ada kejadian si Joshua Teren nggak mau salaman di akhir pertandingan langsung cabut ke ruang ganti merama wasit kecewa dengan keputusan wasit lalu halus yang menang sama Kinantan menarik juga nih halus karena halus sendiri itu juga eh apa pas-pasan lah timnya lah itu tapi bisa menangkan dan Aang lagi-lagi nggak ada ya pertanyaan lagi ya pertanyaan lu kenapa ya kita nggak perlu jawab lagi kayaknya ditanya kalau menurut gue sih ya orang-orang pada tahu juga kali ya mungkin ya masalah-masalah indisipliner mungkin atau masalah eti itu kita nggak tahu ya sepertama kita pernah bahas-bahas juga mungkin itu yang jadi selalu kendala dari diri Aang nih dimanapun dia berada di dalamnya kalau sudah menyangkut dalam teknikal dan juga di dalam tim nah itu kalau menurut gue sih itu sangat-sangat sangat bahaya sekali kalau bisa mempengaruhi suasana tim itu semua betul Oke big match BTS versus Cosmo yang berakhir dengan tiga sama Bang ini seru bisa dibilang pertandingan yang yang apa ya sebetulnya Cosmo menarik sih power playnya tuh nggak ada kaki kiri gua sempet confirm ke Adel Semana aneh banget power playnya ada kaki kiri gitu karena nggak ada Aldi Wanjaya kalau misal disana dia bilang justru itu yang bikin bingung BTS tapi ya sebetulnya Reza Gunawan isi yang tapi luar biasa sih Iya ada kira-kira kesalahan gafakan yang akhirnya golnya rezeki terakhir ya gogo terakhir tuh gafa melakukan kesalahan dimana klirannya ya klirannya nggak maksimal dicuri bola oleh Reza Reza Gunawan dan mengarahkan bola eh Reza Gunawan kayak Reza Yaman yang bikin gol itu saya suka tuletnya betul-betul bagaimana ada taktik ada strategi dari setiap pelatih kelihatan jelas ya walaupun memang kita lihat di sana hanya seorang Amri yang notabene juga bekas seorang Cosmo tapi Alex ya ya tetap ya tetap ada komunikasi lah ya itu di itu itu gini ya itu kayak waktu di Liga Nusantara Kinantan futsal itu mendapatkan telepon dari pelatih lain lagi tuh di luar gitu yang mungkin nggak dalam inian gitu jadi ya waksasa aja sih karena tumen-tumenan tuh pakai headset nggak mungkin dong dia pengen denger Spotify gitu oke hari kedua eh unggul kemudian menang lawan halus 41 lalu kancil tuan rumah menang 71 atas Kinantan kosmo ditani bangsa dakata ini sayang banget kosmo eh kalau di hari kedua hari kedua kalau hari pertama seri rasa menang karena mengejar ketinggalan ini seri rasa kalah ini mengejar ketinggalan juga Bang karena 2-0 pertama tuh itu cepet banget ya saya pikir ini minggu terbaik buat buat Panca and team ya mereka dapatkan empat poin empat poin empat poin empat poin di dimana di Spang Suma Spang Suma dan lawannya menurut gue juga yang keduanya juga cukup lumayan ya artinya menang melawan Kasuarina giga itu memang wajib-wajib karena emang sama-sama papan bawah dan bisa imbang sama tim papan atas itu sebuah berkah banget betul-betul ada kasih don indikasi kosmo tuh nganggap reme dong sehingga tertinggal dulu sebetulnya sih kalau gue bilang nggak reme sih nggak tahu ya tapi keepernya itu di bukannya sikil Rizky Afsana dan gue nggak tahu kenapa sikil nggak ada di di line up sama sekali apakah ya karena lawannya sedakata terus apa mau rotasi tapi sikil nggak di bangku cadangan gitu Bang jadi yang di bangku cadangan tuh keeper U20 sama sih itu dan memang gol cepat itu memang gol yang kedua semua yang gue lihat Rizky Afsana tuh emang mis di situ ya mungkin sudah kebaca kali ya series ke sana anak Bandung kan sedakata juga Iya pas sedakata juga Iya teman-teman teman-teman mereka banyak masih mayoritas Bandung aja 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 juga aja aja juga nggak tampil nggak tampil terlalu bagus aja setiap pertama ya jadi itu mungkin review pertandingan respek kali sama coach panjang ya akan profesional profesional tapi itulah kurang lebih kalau yang terkait dengan pertandingan dan kita tahu bahwa di pekan ini juga bakal ada big match yang kita kita wajib untuk ini sih untuk highlight lah gitu kita langsung aja ya langsung aja ke match ke pekan ini Sabtu 13 Januari ada Cosmo lawan moncong bulu moncong bulu nih minggu lalu libur moncong bulu juga siasar DM gua ngajakin uji coba Oh sama perbanas Iya kalau misalnya mau ayo tapi ya waktunya itu Bang kan mereka rata-rata pagi bang betul siang betul mainnya disana pasti saling my futsal yaitu Cosmo JN versus moncong bulu ini kalau lo ngeliatnya gimana Bang semua jenis moncong bulu kalau gue lihat sih emang ini apa ya prajurit perang moncong bulu ini susah ditebak sih dong enggak ternyata mereka ini kan sangat determinasi sangat bagus apalagi kalau sudah ya sirina pace ya ini rekan-rekan mental kedaerahannya selalu selalu sangat kental lah makanya setiap tim yang mungkin berasal dari Makassar ini mereka domina memang pakai putra daerah supaya tidak menghilangkan mereka punya karakteristik dong gitu loh jadi ya satu ini istilahnya satu-satu berdarah semua berdarah gitu ya itulah mungkin yang diharapkan dari para pemain ini untuk bisa tampil totalitas karena memang semangat juangnya luar biasa disana kita tahu ada dua pemain senior ada Fandi dan juga ada Reza ya kan Fari Reza saya pikir ini juga bisa mengapai membakar motivasi para pemain moncong bulu dan ini buat gue sih sebagai underdog pertandingan melawan kosmo ini sangat diuntungkan buat moncong bulu itu bisa saja mereka bisa melakukan hal yang serupa seperti yang lakukan oleh Sadakata nah sementara kalau kita bicara kosmo sendiri mereka udah kehilangan dua poin eh enggak dong empat poin empat poin ketika main di Ipong Sumayang minggu lalu minggu lalu dan jangan salah mereka kehilangan poin lagi karena apa menurut gue kehilangan poin nanti ketika melawan moncong bulu yang notabene adalah tim yang baru saja naik ke Liga Pro ini sangat rugi dan ini ini mutlak harus mereka dapatkan poin maksimal dong kalau gue masih tetap ngejagoin ngejagoin kosmo tapi tipis lah lima lima empat lima lah udah gitu besoknya kosmo lawan black steel nah itu dia ngukur juga ngukur tenaga juga dong Iya kalau misalnya kalau 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 pandangan gue nih kalau misalnya memang coach dia mungkin bisa mendapatkan hasil yang positif mungkin di bapak pertama bisa mendapatkan berapa gol segala macam tinggal benar-benar strategianya dong Iya kan Bagaimana bisa ya bisa menahan dan tidak menguras sebanyak tenaga pemain dong besoknya besoknya itu yang penting sih karena besoknya hari pertama akan menghadapi ini dia tuan rumah kancil ww Pontianak dekstil nah sama-sama seru pertandingan kedua lagi setelah bosmu nah iya makanya itu nah kalau ngeliatkan sendiri menghadapi black steel ini bakal gimana bang nih kancil full tim keuntungan sih sebenarnya keuntungan bagi kancil sendiri kan karena dia kan bermain sebagai tuan rumah ya kan dukungan support sangat penting lah tapi kalau kita melihat tim dari black steel juga nggak bisa dianggap enteng jelas walaupun musim lalu mereka hanya peringkat tiga kan Iya ya kan nah dengan pemain-pemain juga yang masih cukup merata dan pemain asing yang oke pemain asing gue yang yang udah mulai ngetel menurut gue akan menjadi pertandingan sangat seru di musim lalu tuh pertemuan kancil sama black steel di dua di dua apa di dua pertemuan hasilnya gimana oh gue nggak tahu gue lupa lupa ya lupa terlalu lama ini juga bisa menjadi head to head yang sangat menarik ya kalau mungkin kita bisa tahu ya rapor di match sebelumnya di pekanan apa musim sebelumnya tapi kalau gua bisa ngasih sedikit sedikit apa gambaran gambaran mungkin ini bisa seimbang 50 menurut gue jadi masing-masing bisa punyakan untuk menang eh gue lupa tadi Cosmo gua belum ngasih Cosmo moncong bulu 50-50 50-50 Cosmo moncong bulu karena karena gua lihat eh Cosmo kalau misalnya Fahid savei masih nggak ada masih cedera itu agak berat deh gedornya ngadepin rejaya mani mulu Iya ya kemarin juga pas lawan black steel l-lawan BTS seksa juga jarang menit mainnya dikasih menit mainnya ya ampir juga sama dua pemain asing itu sama Gava terutama nah terus kalau buat gua kancil sama black steel gua masih gado jagoin kancil 5545 Kenapa karena pertama kancil ini gua perhatiin ya kocok ini makin solid nih dua paketan utamanya nih yang Romy Humandri Adrian Kaspari sama satu lagi grupnya si Fajrian gitu kan eh grupnya Pippo itu itu oke banget gitu loh dari 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 dua paketan itu persis kayak dua kekuatan si BTS yaitu grupnya Iqbal dan grupnya Runtuboy gitu jadi gua melihat dan dan gini ya sebetulnya ya ternyata kita nggak butuh paketan ketiga sebetulnya kalau menurut menurut gua ya sekarang ya artinya kita dengan dua paketan aja dengan kondisi fisik yang bagus ya sekelas pemain 3 Pro itu intensitas itu jangan sampai mulai turun gitu Bang jadi pemain itu saya ditariknya paketan pertama nih paketan dua masuk stabil Iya kalau misalnya lo masukin paketan ketiga yang pertamanya agak terlalu lama nih agak terlalu dingin nih kalau ini ini menurut gua atau siapa gunanya paketan ketiga ya bisa jadi pada saat mereka udah mulai turun PC misalnya udah udah dua kali main tiga-tiga kali main baru kecuali kalau punya tiga paketan yang sama bagusnya tapi itu jarang terjadi bahkan BTS pun paketan ketiganya akhirnya terakhir itu Istraro Megantara lalu ada si singgih Rian Duyernaldi sama pemain Brazil yang U20 dia kan secara kekuatan juga daya dobraknya juga nggak bakalan sama selevel dengan paketan pertama paketan kedua nggak balik lagi ke kancil gua bilang solid walaupun pakai paketan ketiga coachnya juga PR gitu enggak 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 sebagus paketan pertama paketan kedua jadi gua nanggap ya kancil apalagi dengan bermain di Pangsuma 5545 ya ada kata Vavage Hai lo melihat gimana ini juga menarik ya kalau gue bisa bilang sih masih masuk hitungan gue sih underdog ya di dunia untuk di kok di musim ini tapi seru ini ya karena nggak terlalu terlihat juga begitu menonjolnya di awal musim ini kalau untuk menjagokan mungkin keberuntungan dari Vavage dengan pemain asingin dia punya aja terannya dengan satu-satunya Vavage eh Vavage kok teran Diego sama si ini siapa ah Alia Bedin Alia Bedin ya kan keuntungannya pasti kan disitu nah buat gue pribadi mungkin dengan keuntungan mereka mempunyai pemain asing yang yang cukup bagus dan juga walaupun kehilangan Afif ya yang sedang operasi sedang menjalani recovery lagi gue pikir tetap kalau gue ngejaguin-ngejaguin Vavage ya kan walaupun sebenarnya ini juga ini sangat menarik karena apa dengan hasil yang didapat oleh panca ini menjadi motivasi buat mereka menghadapi Vavage pastinya dan sedikit sih 5545 aja kalau gue ngejaguin Vavage gue sama Vavage juga 5545 gue ngeliat ada kata oke lah kemarin 4 poin pada yang pertama soalnya lawannya timnya mungkin udah pasti apa kemudian menangnya besar terus motivasi hari pertama ke hari kedua kan bisa kan booster tuh Bang ya betul kalau Liga Indonesia tuh kalau satu lo menang tuh hari minggu tuh kayaknya natapnya tuh enak tuh betul tapi kalau hari pertama kalah hari kedua tuh berat banget hidupnya gitu nah terus eh peran keempat ada Kinantan lawan pendekar ini menarik Kenapa gue bilang menarik Naim akan debut tapi debutnya langsung melawan tim yang sebetulnya di baik layar Naim ini ngebantu kalau gue bilang di babak 8 besar Liga Pusat Lusantara Nasional gitu Kinantan ini adalah campur tangannya Naim lah gitu saat itu gitu jadi gua gua nanti seru nih sedangkan Kinantan abis mengalami dua kekalahan menghadapi halus dan juga menghadapi apa namanya tuan rumah kancil dan sekarang dihadapkan dengan pendekar yang notabene pendekar pun masih adaptasi bersama Naim lo melihatnya gimana terlepas dari masalah adaptasi ya kalau gue tetap menjagokan pendekar dari sisi kedalaman squatnya betul paling itu nah untuk melihatnya ya disementara di Kinantan sendiri kan kita tahu kan ada yoga di sana ya karena juga pernah berada di pendekar yang sedikit banyak juga pasti juga mungkin tahu lah bagaimana kualitas juga sering beberapa beberapa pemain yang masih ada di sana ya 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 paling tidak dia tahu lah nah kalau menurut gue secara pribadi sih sekarang ini kembali kepada pendekarnya karena pendekar ini sangat dibutuhkan dengan hasil positif kemenangan dan ini momennya Don momennya kesempatan bukan berarti mengenyamak apa menyampingkan kualitas dari Kinantan sendiri tapi kita tahu bagaimana permasalahan yang ada di Kinantan terutama mungkin masalah finansial juga enggak terlalu bagus tapi kayaknya aman ya kayaknya lebih aman daripada giga gitu maksudnya minimal berangkat lah betul semua juga pasti akan masih berangkat juga akan ke apa ke Pontianak ya kayak juga tapi kita berbicara masalah non teknis yang mungkin bisa berpengaruhi mental daripada pemain Kinantan gue tetap ngejagoin 60-40 sama gue juga pendekar tapi 55-45 kayaknya karena Kinantan ini tetap punya sesuatu yang ditawarkan punya sesuatu yang memang menarik pemain-pemain mudanya walaupun memang pekan sebelumnya masih kurang bagus tapi kayaknya sih enggak bakalan gampang bagi pendekar kalaupun menang sih menang tapi kalau predisi gue tapi enggak akan gampang mungkin skornya juga tipis paling margin satu atau dua nah menurut lu yang bisa berpengaruh maksimal untuk Kinantan siapa pemainnya mungkin yang bisa juga memberikan kontribusi positif buat tim bahkan juga bisa merepotkan lawan ada sebetulnya ya ada Iksan Nanda ada Faujan si kapten timnya juga ke sorry ini ada apa waktunya pas banget 30 menit soalnya ya kalau tanya tadi terkait dengan pemain ya pemain sebetulnya kekuatannya bukan di individu tapi paketan-paketan yang emang seimbang ada Ade Hendrawan Iksan Nanda Andre Harmaji dan juga Agung Rufai itu paketan pertama paketan keduanya itu ada Molan ada Imran Rosadi ada juga eh Hai ikbal Fadilah ada mahyar dan yang enaknya dari yoga adalah sebenarnya menurut gue ya walaupun memang bukan tim tim papan atas yang dipegang pemain-pemain ini pemain-pemain yang mau kerja keras banget jadi enggak ada satupun pemain yang rasa bintang dan pemain pengalaman cuma ada ada Andre Harmaji sama Agung Rufai yang notabene itu pun bukan level papan atas futsal Indonesia Oke Andre pernah di klub besar kayak Cosmo kayak SKN segala macem tapi elektrik PLN juga pernah tapi ya itu 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 masa lalu gitu loh dan sekarang bagaimana pengalaman Andre bermanfaat untuk tim muda Kinantan ini tapi gue melihat sekali lagi ke kadang-kadang harmonisasi tim yang tidak ada satu pun pemain bintang itu justru kebersamaan itu bisa bisa membuat apa ya membuat salah satu kekuatan menurut gue yang 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 memang itulah kekuatan Kinantan yang bisa ditawarkan musim ini karena mungkin secara finansial mendadak mereka nggak bisa beli pemain yang lebih lebih proper gitu lebih oke lebih pengalaman atau pemain asing sekalipun ya tidak seperti pendekar yang pemain asingnya masih ada satu yang dari Afganistan lalu pemain sekelas tim nasional masih ada di sana Agung Pandega Saifullo sama Subhan setidaknya update di di level nasional masih oke lah masih baru-baru kemarin kemarin lah gitu ya Nah itu yang yang gua anggap bahkan ada rising star yang bukan racing stars nih udah terlihat dari dua tahun lalu sebenarnya Yogi Saputra tapi musim ini jauh lebih matang lagi yang gua menganggap sangat oke ada-ada ini juga Efri Naldi pemain Sumatera Barat jadi jadi si si Tedi Silahri masuk dalam bikinan kasih gua enggak tahu pivot yang juga tahu tahu membawa Oh enggak enggak persiapan PON kali ya mungkin mungkin teman-teman iya tapi tidak akan PON kan masih ya masih banyak waktu lah kalau memang anak ini dikasih kesempatan tetap untuk bisa main di Kinantan kan menambah pengalaman dia untuk bisa tampil di PON lebih bagus ya ya banget jadi nggak dipakai karena di di apa Liga Nusantara dia pemain yang sangat gacor banget dalam ke Kinantan ya mungkin hubungan antara manajemen bisa jadi bisa jadi kan kita tahu kalau kayak gitu-kaya gitu kan terjadi medan apalagi medan bukan konfliknya banyak banget bukan cuma dualisme tapi mungkin 4-5 minimalisme kalau kita kesana kan pasti grup ini apa ngajak ngobrol grup ini ngajak ngobrol gitu susah itu terjadi sayang padahal menurut gua salah satu provinsi yang memiliki bakat yang besar sama dan dan banyak ya kayak Sulawesi Selatan tapi konflik antar-antar antar teman-teman yang yang mungkin saling saling ini lah saling saling tidak suka lah itu itu PR ya setiap setiap tempat di sana pasti ada Bang ya tapi emang kalau menengah ketara banget kita kesana Oke lanjut di hari kedua Bang Cosmo JNE Blacksteel Papua ini seru banget big match big match banget eh Cosmo ini lu serang tbp ya gua siaran Cosmo poncong bulu kancil Blacksteel lalu Cosmo Blacksteel sama kancil Papage jadi empat mesinnya bakalan seru banget sih gue bawain gue seneng banget eh balik kayak Cosmo lawan Blacksteel ini tergantung hari pertama juga sih bener-bener sih lah iya karena kayak gini Cosmo itu langsung ada kata anyep setelah abis bensin di perempari pertama Bang iya betul maka tadi lu bilang kan Denny kalau misalnya bisa lawan moncong bulu bisa menang di bawah pertama gitu dengan blablabla segala macem nah ini Cosmo blacksteel gue prediksi langsung layan nanti Bang V mungkin bisa ngebahas kalau gue bilang sih 50-50 kenapa karena Blacksteel sama Cosmo sekarang timnya matangan Cosmo matangan Cosmo jarak antara pemain senior Blacksteel dengan pemain mudanya juga cukup jauh tapi tapi eh kalau kita bicara Evan pasti bakalan dijaga habis-habisan lah lalu ada satu lagi Kak Tata Rafael Darosa ini awalnya kan gue sempat meragukan karena berapa pertandingan yang belum tunin tapi terakhir kali dia mencetak gol bahkan gue saat itu komentator itu sangat luar biasa Nah kalau yang botak yang botak kalau kata-kata ini bisa Hai doing something bagus lagi gitu ya di di pertandingan ini apa di hari pertama gue yakin itu akan kebawah di hari kedua jadi gue masih 50-50 Hai kalau gua melihat sebenarnya permasalahan bagi Cosmo sendiri itu kalau mereka kebobolan terlebih dulu dulu nantinya moncong bulu nih ya sebelum lawan Blacksteel ya karena apa ketika pada saat kebobolan terlebih dulu kayak lawan Sadakata akhirnya apa mereka harus ngejar ketertinggalan buru-buru akhirnya buru-buru sementara kalau lawan akhirnya bermain defensif ini yang membuat mereka akhirnya menjadi apa ya frustasi emosional dan akhirnya paling-paling ujungnya nantinya akhirnya bermain dengan power play itu adalah senjata terakhir yang memang sangat ampuh ya cukup ampuh sementara ini betul tapi kalau yang namanya bermain nanti ketemu yang namanya sekelas Blacksteel ini tentunya kalau pandangan gua dengan kualitas tim yang sama-sama bagus lati-bagus juga lati-bagus ya kan secara pengalaman dari DH udah begitu lama di Cosmo bisa berperan bagus untuk tim Cosmo seperti yang lu bilang udah lebih dewasa ini akan melawan tim Papua yang untungnya mereka pakan lalu nggak main jadi mereka masih punya tenaga ya kan walaupun mereka bermain di hari kedua lawan Cosmo setelah mereka bermain lawan kancil dulu ya pertama ya kan tapi ya tetap mereka ini mempunyai menurut gue sih masih mempunyai amunisi tenaga yang lebih baiklah nah ditambah satu lagi Cosmo DH ini harus bisa apa ya mengantisipasi dengan kualitas individu dari para pemain dari dari ini dari mana dari Blacksteel ini mungkin yang menjadi peran penting juga bagi Blacksteel banyak membuat hasil positif ya betul ya kita tahu siap Brian Ike siapa lagi Amo Amo juga terus siapa Aditya Aditya Pambuli itu juga mereka juga mempunyai skill juga yang cukup bagus ditambah dengan bagaimana perpaduan teknikal yang diberikan oleh coachnya tapi yang sangat berbahaya ditambah dengan si botak ini waktu kan lu pernah bilang meragukan kan iya karena apa dia memutar badannya agak lambat dibilangkan karang-karang usia juga kan tapi kan sekarang ternyata lu juga mau muji kan ya nah makanya menurut gue begini dia denger gue Bang itu dia mungkin nonton kita ya nonton kita makanya gue bilang yang namanya pemain sekelas pemain pivot itu tidak perlu memang bergerak yang akhirnya juga menghubung apa menghabiskan mengumbar tenaga dia dengan kepintaran kata-kata ini menurut gue dia bisa menjadi pengganti sepadan untuk Evan malah punya dua kekuatan yang bagus kalau misalnya dengan bermain dengan berbeda paketan antara kata-kata dengan Evan tentunya kedua paketan ini yang kayak lu bilang tadi mereka udah nggak betul lagi paketan ketiga dan kedalaman sekuatnya bagus Iya itu aja sih ditambahkan juga kita toko sekarang enggak enggak terlalu siapa sih yang yang ditarik di di keeper doang palingnya di Blacksteel di musim ini keluar-keluar banyak keluar-keluar banyak keluar ada bagir ada si siapa Kak kaptennya unggul sekarang siapa ah lupa gua Sani Sani udah gitu siapa lagi keluar dua doang ya udah dua ya tadi akan nama Evan yang bertiga ya beneran keluar negeri ya betul ya kan dua doang keluar rekrutan yang baru itu siapa yang keeper lupa lu ya ada teus bukan ada satu yang lokal juga Bram Bram sama si Dimas sama Dimas ya dan tambah di persendir itu dua-duanya kalau kalah ini dia kalah saing sama ya tapi emang saya ke keeper rekrutan baru kan di musim ini kan iya betul kalau kalau untuk field player siapa musim ini mereka ambil nggak ada yaitu pemain asing Brazil satu hal lokal 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 hampir nggak ada sih nah iya artinya kalau pemain asing ini kan memang menggantikan pemain asing yang keluar betul iya kan ternyata wajib untuk menggantikan tetapi dengan kepercayaan diri dari tim manajemen tidak banyak merombak dan mereka mencari sesuai kebutuhan aja legasinya juga sih apa yang dilakukan Hami itu menanam betul-betul itu menjadi menjadi modal ya modal bagi tim black steel ini mereka tetap dengan dengan apa kualitas yang mereka punya mereka di sama kami di orbitkan sama kami diberi kesempatan sama kami dikasih pengalaman sama kami ini tapi dipertajam sama si Cema Genma si pelatih black steel yang baru ini keren-keren 50-50 Bang 50-50 Oke selanjutnya saya ada kata pendekar United Oh belum ke kantor waw vavage Hai Mr. Usi eh bakal lihat Ali Abedin sih disini eh bagaimana dia menghadapi teror Tuhan rumah bagaimana nanti juga eh gua vavage ini sebenarnya tahun musim ini masih masih belum iya belum cunin lah ya masih belum ngerasa bahwa mereka punya ajak strategi yang kuat banget gitu aroma individu tuh masih berasa kalau gua bilang sama juga kalau misalnya bola dari kaki Ali Abedin ya kalau Don menurut lu dan Ali Abedin di musim ini ini udah maksimal belum penampilan belum belum ya belum tapi emang gua nggak kalau gua kalau gua feeling mungkin di musim ini terakhir loh di vavage iya kalau gue bilang kalau dia tidak bisa meningkatkan performa lagi dan eh iya tapi manajemen vavage itu manajemen yang sifatnya sangat eh apa ya sangat ini lubang sangat kayak kalau misalnya lu nama besar sekeliling individu segala macem blablabla tuh bos tuh suka gitu apalagi kalau misalnya tapi realistis sempet ya kita kan nggak tahu ya mereka yang punya duit ya kan betul di satu sisi gue lihat ya sebetulnya kalau secara kebutuhan teknikal menurut gue Ali Abedin ini udah kebaca udah kebaca lu 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 jaga Ali Abedin itu bukan yang jaga bukan orang pertama tapi orang kedua yang yang covering dia gitu Don ini menarik Don ya kalau menurut gue Don memang ini kita berbicara berbeda antara futsal dengan sepak bola kemarin pas gue sering ke Lampung itu banyak diskusi dengan coach RD lah oke iya kan nah ini 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 cukup menarik apa yang disampaikan oleh coach RD ya memang setiap pelatih itu memang dilema satu kayak Sintayong sekarang ini kan juga menjadi apa dia selalu sasaran sasaran publik lah ya ketika timnya gagal segala macem tapi sebenarnya kalau orang melihat karakter dari setiap pemain yang tentunya pasti ada penilaian khusus dari pelatih dan pemain tersebut nah kalau memang yang namanya mungkin sebelas-dua belas lah antara Ali Abedin sama Pili Pali bagus dalam saat memengang bola Don tapi ketika bertahan off-balling direct nah ini yang menjadi kendala selalu bagi-bagi-bagi pemain ini nah kalau gue lihat begini sekarang ini mungkin nggak kalau pandangan lu ketika memang seorang pemain ini dikasih kebebasan yang mungkin akhirnya ini bisa membuat apa ya kekompakan ya kan kekompakan di dalam lapangan itu jadi terpengaruh untuk pemain yang lain ini bisa menjadi merusak merusak ritmu pemain sebenarnya Don makanya kalau kata coach RD sebenarnya bisa pemain itu tetap ada dalam tim tapi masukin waktu tertentu aja karena pintar loh itu RD itu RD itu D nya Donzol oh gitu ya Rahmat Donzol jadi itu 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 yang sangat penting sebenarnya jadi apa memang mungkin tidak terlalu banyak menit bermain tapi bermanfaat buat tim itu paling penting iya iya kan kalau gue lihat begini kadang-kadang memang dalam kondisi ketika memang perlu lah perlu salah satu pemain yang udah harus apa mengutamakan segitu kita tertinggal iya memancing ngelawan iya dimainkan tapi bukan serta-merta menitnya lebih banyak daripada orang yang lain yang mungkin bermain lebih kolektif nggak segalanya mereka semua momentum mereka menggunakan individu betul nah memang kadang-kadang yang jadi menjadi dilema bagi seorang pelatih nih atau misalnya nih pemain ini adalah kesayangan oleh pemain owner-owner ya kan jadi tanggung jawab dia harus terus mainin nih biar bikin owner senang iya walaupun hasilnya tidak begitu signifikan untuk tim ya ini menurut gue Don ini yang harus memang dirubah karena apa ya kita harus realistis tidak tidak setiap musim itu kita cuma harus menjadi kontestan peserta aja peserta liga aja pasti mau prestasi dong contohnya kayak Bang Yadi dulu di kancil iya kan capek iya capek papan tengah doang cuma cuma puda hitam terus iya ini menurut gue mungkin yang harus menjadi catatan lah tambahan nih buat dari dari gua nih dulu gue selalu bilang kayak sekelas runtuh boy itu kekuatan individunya di level ASEAN itu cuma berguna sebatas lawan Brunei lawan Timur Leste lawan Malaysia lawan Myanmar lawan Kamboja kalau udah lawan Vietnam dan lawan Thailand itu dia sudah mulai terbaca artinya ada tingkatan-tingkatan tertentu level-level tertentu pemain lawan mulai memperbaiki defense-nya ini mungkin tahun keberapa Ali Abedin ada di Indonesia pada saat dia di Vapage memang seperti terlahir kembali saat itu mungkin karena sudah beberapa tahun pun Ali Abedin yang tidak ada di Liga Futsal Indonesia tapi kita tahu bahwa pemain-pemain tipikal Ali Abedin ini akan membuat pemain lain off-ball tanpa menguasai bola nah masa ya teknik isolasi lah atau apapun itu strateginya segala macam tapi menurut gua kita bicara futsal yang sangat-sangat dinamis bergerakannya kalau memasukkan Ali Abedin itu menurut gue harus minimal 1-2 orang untuk melakukan covering ya karena Ali Abedin ini memang punya kelebihan untuk menarik lawan hingga 2-1 sampai 2 orang pemain lawan tapi masalahnya kita nggak selalu ada momentum di sana kalau lawan nggak kepancing gimana kalau lawan numpuk pemain di depan gawang gimana apakah skill individu akan berguna semakin karena semakin sempit area pun semakin sulit kan sekarang gini deh kalau pemain skillful skillful itu kan butuh apa butuh lawan yang datang betul betul nggak kalau lawan nunggu kalau lawan nunggu gimana apalagi dengan jarak antara pemain pertama sama pemain kedua untuk melakukan defense ya justru itu dulu dulu pernah pernah kejadian Don jadi dulu pernah kejadian kayak begini ketika pada saat dulu gua ya menghadapi tim yang mempunyai kualitas skill individu yang bagus ya kan tadi yang lu bilang tuh kita nggak usah ngepress di daerah di daerah permainan dia dengan itu dia malah senang karena apa luas daerah dia untuk bergerak betul iya kan dia bisa mengeksplore ruang-ruang-ruang permainan sehingga akhirnya dia bisa langsung melakukan ekskursi ke gawang tapi kalau kita bermainnya menunggu di zona paling apa yang bisa lakukan lewat syuting lewat syuting betul-betul dan syuting kalau kita kita cumpet siapkan keeper kalau kita juga oke dalam dalam mengantisipasi ya jadi nggak nggak bermanfaat skill individu dimiliki kuyang mereka iya begitu ya itulah kurang lebih tips dari pelatih online hehehe lanjut pertandingan yang selanjutnya ada sada kata pendekar ini penutup ya belum Kinantan moncong bulu penutup tadi kita udah deh enggak enggak ada kata pendekar ada hari pertama sada kata pagi terakhir kita jadi kulit di doang kulit di awal yang lain sada kata pendekar berapa Bang cepet aja sada kata pendekar saya di pendekar 5545 sama 55 pendekar 45 eh sada kata Kinantan moncong bulu 5545 moncong bulu 5545 cuma lupa ngoncong bulu igualang Jinantan ya gue sama di paling 45 aku ngeliatnya moncong bulu eh ya itu tadi eh saling mengenal satu sama lain udah udah cukup oke lah oke itu adalah review dan preview dari kita juga sedikit-sedikit kerempit-kerempit berita-berita yang up to date gua soroti juga kemudian wasit yang cukup bagus pekan kemarin kemarin ya top wasit jadi mungkin mungkin mudah-mudahan besok juga sama mempertahankan kualitas semoga juga kemarin kalau nggak salah mereka di apa jeda kompetisi itu mereka bikin refreshment tuh sama asesor kayaknya dari Malaysia gitu ya sama peserta kompetisi itu bagus federasi top bagus mau belajar mau denger karena itu paling penting untuk membangun futsal Indonesia yaitu mau mendengarkan keluhan-keluhan klub-klub peserta atau orang-orang yang memang peduli sama futsal Indonesia betul gak betul setuju Oke dan paling penting itu adalah ketika bermain di salah di satu daerah yang notabene di situ ada tim yang yang tim daerah itu yang mewakili tidak terlihat perbedaan cara memimpinnya dong itu paling penting ya kan kayak kemarin maksud gue ada kemarin di kancil ya kan tapi tidak terlalu terlihat latihan waktu kemarin itu memihak ke kancil agak sedikit sih masih ada itu agak sedikit ya buktinya ada ada indikasi tapi Yosua Teran juga kecewakan Oh ada sih kalau gue ngobrol sama komentator yang di TV tetap ada itu berarti masih belum bagus ada-ada kalau gue ngeliat di Cosmojian Elon Black Steel apa Bila Timur kalau gue tuh kemarin tuh ngeliat Yosua Teran tuh beberapa kali tuh diantem-antemin yaitu tapi tapi yang tadi dikasih pelanggaran mungkin wasit masih merasa itu masih dalam batas inilah batas sportifitas nggak nggak sepelanggar gue tahu itu gue nonton tuh iya iya cara memang sering kena kakinya Iya dan emang ya kalau misalnya gimana ya gue gue pikir kalau gue selalu gue boleh milih Ali Abidin api Teran gue pilih Teran Bang Teran kanan kiri hidup Bang tuh Ali Abidin ya kiri aja udah gitu gitu jadi ya semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa menjadi bahan acuan bukan untuk judi ya tapi buat teman-teman teman untuk menikmati pusat Indonesia Oke itu aja jangan lupa Like comment share and subscribe YouTube channel Vener Soetabarat jangan lupa gue follow Instagram at Don Zol dan juga at Vener Soetabarat 8 profisial lagi lagi Hai apa lagi nge-kil dong apaan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke ya saya tadi skip sedikit jangan lupa juga follow nih udah disebut tadi Instagram Oke gue Dori Zola dan gue Fena Mister Bapak Puntah Barat BAM ZOL Satu jam rambat Hah?